Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah SWT Dan selalu diberikan semangat Semoga teman-teman juga selalu semangat belajarnya Dan mudah memahami pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan oleh guru-gurunya Oke, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya Yaitu adalah tentang powerpoint Yang tujuannya adalah membuat hyperlink Apa sih hyperlink itu? Nah, sekarang ini akan kita bahas hyperlink itu Nah, disini kadit sudah mempunyai proyek powerpoint ya Ini slide pertama Di judulnya materi TIK Nah, disini ada dua konten Ada dua materi Yang pertama adalah tiga komponen komputer Yang kedua adalah pengertian powerpoint Nah, kadit sudah membuat konten pertama Tentang tiga komponen komputer Ini contohnya Ada software, hardware, brandware Dan disini ada Pengertiannya Perangkat lunak Software adalah perangkat lunak Hardware adalah perangkat keras Brandware adalah user atau pengguna Nah, jika teman-teman Pengertiannya ini lebih lengkap Itu tidak masalah ya Tidak masalah dan tidak salah Ini adalah contoh yang sudah kadit buat Kadit buat sesimpel mungkin Dan tidak terlalu rumit Jadi, disini kadit membuatnya dengan shapes Ya, disini membuatnya dengan shapes Ini juga shapes Ini juga shapes Lalu ada di slide ketiga Juga ada contoh software Nah, contoh software Media music player Microsoft family Browser dan lain sebagainya Masih banyak Lalu di slide keempat Ada contoh hardware Ada keyboard, mouse, dan monitor Dan lain-lain Lalu yang ketiga ada Contoh brandware Nah, 1, 2, 3, 4 4 slide ini 2, 3, 4, 5 4 slide ini Adalah konten tentang Tiga komponen komputer Nah, sekarang kita akan buat hyperlinknya Supaya tidak terlalu Lama ya Jadi, kita akan membuat Langsung alternatif Membuat page Dari hyperlink itu Jadi, kita sekali klik Langsung terbuka Konten yang ingin kita buka Oke, yang pertama adalah Kita klik dulu Kotak tiga komponen komputernya Atau teman-teman Jika membuatnya Beda seperti ini Teman-teman bisa klik ya Klik ini Shapes ininya Shapes tiga komponen komputernya Objek ininya Tinggal teman-teman klik Lalu teman-teman Bisa klik kanan Oke Sorry, klik kanan Jika sudah klik kanan Teman-teman bisa pilih hyperlink Nah, hyperlink Lalu Di sini Ada Memasuki di menu Insert hyperlink Nah, di sini ada banyak pilihan Teman-teman Teman-teman bisa langsung Masukkan Atau pilih Place in This document Oke Teman-teman pilih Place in document Nah Sekarang kita cari Konten tiga komponen komputernya Yang pertama ada di mana Misalnya di sini Kadet ada di slide dua ya Lalu di sini kita bisa pilih slide dua Nah, di sini Lalu klik OK Sorry, Kadet salah klik Klik kanan Seperti tadi Hyperlink Slide dua Place in document Place in this document Lalu klik OK Nah, di sini sudah Terbuka Bagaimana cara ngeceknya Kadet? Nah, teman-teman bisa klik ini Oke, slide show-nya Teman-teman bisa klik Nah, teman-teman di sini bisa klik Object-nya Nah, dia akan otomatis langsung masuk ke Konten tiga komponen komputernya Seperti itu Itu Adalah Efek dari Hyperlink Oke Nah, kita lanjutkan Yang sini Belum ya Karena Kadet sudah membuat konten pengertian powerpointnya Kadet baru membuat tiga komponen komputernya Nah, jika sudah Di sini teman-teman Bisa di sini klik lagi Misal di sini software Oke Teman-teman klik kanan Seperti tadi Klik kanan Lalu pilih Hyperlink Pilih slide keberapa software itu Pengertian software-nya Contoh software-nya Misal di slide ketiga Di menu Place in this document Lalu klik OK Lanjut lagi ke hardware Klik kanan Sorry, klik kanan Lalu Hyperlink Dia ada di slide keempat Nah Lalu klik OK Dan brainware Hyperlink Ada di slide kelima Lalu klik OK Nah, caranya Seperti tadi Misal kita buka seperti ini Kita buka dari awal ya Teman-teman perhatikan Di sini kad ada lima slide Jadi kita tidak usah Pusing-pusing untuk Apa namanya Mengganti slide Misal kita mau ke slide kelima Dari slide kedua Kita ganti slide tiga Lanjut slide empat Baru ketemu slide lima Tidak seperti itu Jadi cara kerja Hyperlink Adalah seperti ini Ini tadi sudah kita Hyperlink Kita slide show Nah Kita klik Nah Dia terbuka Lalu kita misal Mau klik software Nah Langsung masuk ke software Misalnya kita mau klik Brainware Langsung masuk ke brainwarenya Seperti itu Atau misal kita mau klik Hardware Nah langsung masuk ke Contoh hardwarenya Seperti itu teman-teman Itu adalah cara kerja Hyperlink Nah Karena Kadit ingin membuat materinya ini Step by step Biar teman-teman tidak bingung Jadi di minggu ini Kadit mengajarkan dasar Hyperlink Nanti akan kita buat Hyperlink Yang lebih luas lagi Lebih mudah lagi Dan lebih fleksibel kembali Oke Nah Mudah-mudahan Di materi ini Teman-teman bisa memahaminya Dengan baik Dan Tetap semangat Mungkin kadit akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!